Bonus akhir tahun 9 bantuan tunai cair mulai awal bulan Desember 2022 Untuk penerima lama dan penerima baru Bantuannya apa saja dan bagaimana informasinya Silahkan kalian ikuti videonya sampai selesai jangan di skip-skip Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini Namun sebelum ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya Ijinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Uyus untuk kalian yang selalu mendukung channel ini Semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah SWT Dengan limpahan rezeki yang berkah Serta kesehatan yang sempurna Amin, amin, ya robbal alamin Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini Silahkan like, kemudian subscribe, serta tekan tanda loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips Bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos Bansos dari pemerintah dan tips di bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Teman-teman sosial semuanya Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Channel yang selalu membahas secara update Bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Dan berikut kami sampaikan Bonus akhir tahun Sembilan bantuan tunai Cair mulai awal Desember 2022 Dan langsung saja Untuk bantuan pertama adalah BLTUMKM OJOL dan NELAYAN Jadi teman-teman sosial semuanya Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat Karena kenaikan harga bahan bakar minyak Atau BBM Nah itu maka pemerintah akan menyalurkan Bantuan langsung tunai atau BLT Khusus untuk para pelaku UMKM Ojek online dan para NELAYAN Jadi teman-teman sosial semuanya Pemberian BLTUMKM dan juga BLTUMKM Dan juga BLTUMKM ini Tertuang dalam peraturan menteri keuangan Bernomor 134-PMK.07-2022 Tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 Jadi peraturan tersebut Mengatur pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja perlindungan sosial Untuk periode Oktober hingga Desember 2022 Sebesar 2% dari dana transfer umum atau DTU Selain UMKM dan OJOL BLT dari DTU ini juga ditujukan untuk para NELAYAN Penciptaan lapangan kerja Serta pemberian subsidi kepada sektor transportasi Angkutan umum di daerahnya masing-masing Dan untuk BLTUMKM 2022 Nantinya akan dicairkan sejumlah 1,2 juta rupiah Per penerima Sedangkan untuk besaran bantuan OJOL dan juga NELAYAN Akan diatur kembali oleh pemerintah daerah masing-masing Baik teman-teman suruh semuanya Selanjutnya bantuan yang akan cair mulai awal Desember 2022 Yaitu PKH TAP 4 BPNT lokasi Oktober, November, Desember Dan BLT BBM tahap kedua Jadi teman-teman suruh semuanya Khususnya kalian KPM PKH maupun BPNT Selamat karena mulai Minggu keempat bulan Pember 2020 Sudah resmi disalurkan untuk bantuan sosial Dari Kementerian Sosial Bantuan tersebut meliputi bantuan reguler Yaitu bantuan PKH TAP 4 Dan BPNT lokasi Oktober, November, Desember Serta satu bantuan tambahan Yaitu BLT BBM tahap kedua Jadi dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial menunjuk PT POS Indonesia Untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut Dan nantinya teman-teman KPM PKH BPNT Baik KPM PKH Murni Non-BPNT Ataupun KPM BPNT Non-PKH Yang jumlahnya kurang lebih 20,65 juta penerima Akan menerima surat undangan dari kantor POS Untuk mencairkan bantuan-bantuannya Dan tentunya untuk nilai bantuannya Bervariasi Dari yang paling rendah yaitu Sebesar 550 ribu rupiah Sampai dengan yang paling besar Adalah 3 juta rupiah Tergantung kepersertaan Serta komponen PKH yang ada di dalam keluarganya Sebagai informasi untuk penyaluran bantuan Baik itu PKH, BPNT, serta BLT BBM tahap 2 Diperuntukkan bagi warga miskin yang namanya masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan ini Dipastikan namanya harus masuk dulu ke DTKS Kementerian Sosial Jika belum kalian bisa mendaftarkan kepada pihak kelurahan Untuk mengusulkan nama kalian bisa masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial Dan berkesempatan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Baik teman-teman setelah semuanya Selanjutnya bantuan yang harus cair sebelum 31 Desember 2022 adalah BLT Dana Desa Jadi BLT Dana Desa ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin Yang tinggal di desa Serta sedang tidak menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat Sedangkan untuk kebesaran bantuan langsung tunai dana desa ini adalah 300 ribu rupiah per bulan Dan akan dicairkan sepanjang tahun 2022 ini Namun berbeda daerah atau berbeda desa Beda juga kebijakan penyeluruhan bantuan BLT Dana Desa ini Ada yang dicairkan per bulan Ada yang dicairkan 3 bulan sekaligus Dan tentu saja Anggaran tahun 2022 untuk BLT Dana Desa harus segera tersalurkan sebelum 31 Desember 2022 Baik teman-teman setelah semuanya Selanjutnya bantuan ke-6 yang akan cair mulai awal Desember 2022 Adalah insentif kartu prakerja Jadi khusus bagi kalian teman-teman yang lolos di pendaftaran kartu prakerja Dari gelombang 40 sampai dengan gelombang 47 Dan sudah menerima atau masih memiliki jadwal pencairan insentif kartu prakerja Di bulan Desember 2022 Tentu saja siap-siap untuk rekeningnya akan terisi kembali Dengan saldo insentif kartu prakerja Dimana saldo insentif kartu prakerja adalah sebesar Rp600.000 Dan akan diberikan selama 4 bulan Dan selain itu Peserta prakerja juga akan mendapatkan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 Dan akan diberikan sampai dengan 3 kali survei Jadi total insentif yang akan diterima oleh peserta kartu prakerja adalah sebesar Rp2.550.000 Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar kartu prakerja Silahkan segera daftarkan diri kalian melalui situs resmi kartu prakerja di www.prakerja.go.id Dan tunggu pembukaan gelombang selanjutnya Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ke-7 Yang akan cair mulai awal Desember 2022 Adalah bantuan program Indonesia Pintar Jadi bagi teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian yang memiliki anak usia sekolah Dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA Yang nama anaknya masuk ke dalam SK penerima program Indonesia Pintar tahun 2022 Atau yang kemarin Namanya masuk ke dalam nominasi calon penerima program Indonesia Pintar tahun 2022 Dan sudah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 30 Juli 2022 Dan belum melakukan pencairan program Indonesia Pintar Dan untuk bantuan program Indonesia Pintar Anggaran tahun 2022 harus selesai sebelum tanggal 31 Desember 2022 Dan selanjutnya untuk bantuan yang harus cair sebelum 31 Desember 2022 Adalah untuk bantuan anak yatim piatu Lansia tunggal serta disabilitas tunggal Jadi teman-teman sosial semuanya Kementerian Sosial kembali akan menyalurkan bantuan tambahan Karena sebelumnya Ada sisa anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Sosial Sebanyak 400 miliar Dan anggaran tersebut diberikan kepada Yantim piatu kemudian lansia tunggal dan disabilitas tunggal Sedangkan untuk besaran bantuan untuk anak yatim piatu adalah 200 ribu rupiah per bulan Sedangkan besaran bantuan untuk lansia tunggal dan juga penyandang disabilitas tunggal Adalah sebesar 21 ribu rupiah per hari Yang akan diberikan dalam bentuk makanan siap saji Dan untuk informasi lengkapnya Mengenai bantuan anak yatim piatu Lansia tunggal serta penyandang disabilitas tunggal Videonya sudah saya share sebelumnya Dan link videonya ada di deskripsi video ini Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ke sembilan Yang akan cair mulai awal Desember 2022 Adalah BSU BLT BBJS Ketenagakerjaan Jadi teman-teman sosial semuanya Untuk BSU BLT BBJS Ketenagakerjaan Akan cair lagi di bulan Desember 2022 Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Jadi sebelumnya untuk BSU BLT BBJS Ketenagakerjaan Diberikan lewat Bank Himbara Kepada para pekerja yang terdaftar di BBJS Ketenagakerjaan Namun bagi yang belum punya rekening Bank Himbara Sudah ada solusi baru Yaitu penyalurannya melalui kantor pos Dan kalau kita melihat data Hingga saat ini anggaran BSU 2022 Sudah tersalurkan sebanyak 7,68 triliun Dari pagu anggaran sebesar 8,8 triliun Yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja Jadi masih ada ruang atau masih ada sisa anggaran ya Sehingga harap bisa direalisasi sampai akhir tahun Agar membantu masyarakat yang membutuhkan Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Pada konferensi PES APBN kita 24 November 2022 kemarin Baik teman-teman Sesuatu semuanya itulah tadi 9 bantuan pemerintah Yang akan cair mulai awal Desember 2022 Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata salam sehat Salam semangat dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh